Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di Podcast Podcastnya pemain Monster Hunter yang sering nge-cut Kali ini aku bakal ngebahas tentang Unused Design Yang ada dimunculin di Monster Hunter Illustration Dan kemungkinan seperti apa nantinya apakah di masa depan bakal dikeluarkan lagi Seperti yang pernah aku bahas di episode yang sebelumnya Let's go! Oke teman-teman sekalian, sudah lama gak bikin Podcast Karena aku lagi sedang proses nabung cerita monster dan ditayangin satu persatu dulu Jadi Podcast salah satu segmen yang harus dikorbankan buat sementara Tapi anyway, kali ini aku bakal nge-review ya Gak langsung nge-bahas Apa ya? Gambar-gambar yang ditaruh di potongan-potongan Monster Hunter Illustration Baik itu yang volume 1, 2, dan seterusnya Nanti aku bakal review Karena mereka ada seksion-seksion desain-desain yang gak terpakai Dan beberapa desain itu ada yang mungkin sedikit relate Dengan edisi Monster Hunter yang kita lihat hari ini Jadi kadang-kadang mereka itu Buat sebelum kita mulai bahas ya Mereka itu suka submit design Ada beberapa yang diterima, ada yang gak diterima Ada yang belum memungkinkan buat dilakukan gitu Dulu aku pernah bahas soal palamute teman-teman Sebenarnya itu adalah konsep desain Dari generasinya Monster Hunter Gen kalau gak salah Tapi baru bisa direalisasikan di Monster Hunter Rise Bayangin aja kan sejauh itu Terus waktu itu kalau gak salah ngebahas Teori-teori Monster Hunter Wilds ya Kalau gak salah soal Monster apa namanya itu yang bisa nerima Nangkep samberan petir Bentukannya kayak ada tiga biji gitu Tandukannya Nah itu ternyata dulu ada konsepnya Gitu-gitu Dan juga sacred Mount sacred itu gak udah lama banget ada konsepnya Tapi dibalikin lagi Nah mari kali ini kita bahas Aku buka langsung di ininya ya Di OBSnya Oke gini dia teman-teman Ini adalah Salah satu dari Beberapa potongan-potongan Monster Hunter Illustration Volume 1 Ini rilisnya tahun 2011 Kalau gak salah Dapatnya dari mana Jujur aja ini sulit didapatkan Dan Aku gak tau ya Hitungannya ini Jatuhnya ngebacak atau gimana Pokoknya aku biasanya ketemu di Pinterest Gitu-gitu Aku kumpulin Nanti dikelompokan Gitu-gitu Kadang-kadang di Twitter Suka ada yang ngebagi Dulu pernah nemu juga Di Tumblr Dan di Facebook Suka ada yang Beli Terus di foto Entah dia buat nge-share Atau dia buat Arsipnya sendiri Tapi pokoknya dibagiin Secara umum lah gitu Nah yang pertama ini Ini tuh ada bagian tulisan Stuff commentnya Kita coba perbesar ya Disini Semoga terlihat di layar Stuff comment Oke Biasanya Biasanya mereka ngebikin armor-armor gunner Berarti ini konsep armor-armor gunner Sebagai varian dari desainnya Karena di Old Gen itu kan ada Dua jenis armor Bloodmaster dan gunner So the bloodmaster design Are the first to be completed Oh berarti Armor bloodmaster dulu Baru kemudian diubah Sebagai variannya Buat gunnernya Jadi pembeda When I have all these sketches Layout for me like this I can't help but acknowledge Just how many of my ideas Were rejected Nah Jadi Ketika dia ngeliat ini Dia baru sadar Ada berapa banyak Idea-idea mereka ini Yang Ditolak Temen-temen It hurts LOL Lol The harsh reality is that I have to swing many times before I hit something Still When it comes to ideas The more the better Jadi Semua ide-ide yang gak terpakai itu Selalu di Include kan disini Tapi tetep disimpan Walaupun rejected itu Bukan berarti dibuang ya Temen-temennya Salah satu yang menarik disini Itu bentuk-bentuk Selain dari bentuk armornya ya Karena gunner itu Biasanya ciri-ciri gunner Itu Selalu ada kayak gauntlet Yang lebih tebel gitu Terus ini Ini konsep senjata kayaknya nih Aku gak tau apakah ini Senjata gunner Pada masa itu atau bukan Tapi ini ada shield Kayak Kinsek Kemudian disini ada Tongkatnya Sumpah temen-temen Ini 2011 Pada saat itu Insect life belum keluar Artinya mereka udah mulai nih Konsep senjata-senjata Tongkat dan Senjata Ini kayak serangga Ini kan nih ada Tanduk serangganya Kemudian Kayak ada Kelihatan gak sih Ada 2bs Kelihatan ya Kayak ada Apa nih Landak-landaknya gitu Nah ini ada tulang-tulangnya Nempel di Sebagai Glove nya Ini salah satu konsep Insect life awal Kayaknya ya Terus ini lagi nih Tuh ini kayak staff gitu Yari gitu ya Mudah lah ya Tombak gitu Tapi ujung ini kayak potongan Dari Hermitaur Atau senataur gitu Ada lagi nih Ini tongkatnya Sangat insect life sekali Ada bagian kayak Hunting hornnya Dikit di ujung Kemudian di bawahnya Ada yang duri-durinya Tajemnya mungkin Bagian nyerangnya Terus disini ada Serangganya Tapi kayak laba-laba gitu Laba-laba lagi Ngebawa apa gitu Gak ngerti Ini apa nih Horn armor The back is a bit boring Oke Ini kayaknya Hunting horn Kayaknya ya Hunting horn atau palu gitu Kalau ini pedang Oke Ini konsep yang pertama nih Lumayan menarik ya Berikutnya Nah Semakin menarik lagi Ini Kayaknya masih bagian dari Si ini Tapi biasanya tuh Suka ada ditulis Nama ininya Nama-nama Staffnya Tapi disini malah gak ada Biasanya tuh Edayan sama apa gitu Aku lupa Oke nih Yang pertama ini Armornya Gak tau kayak armor Logam gitu Tapi pedangnya Seingetku ini Kayak pedangnya Deviljoy ya Kayak gini ya Tapi ada shield Berarti ini sword and shield Ini belum pernah ngeliat nih Kayaknya ini diambil dari Tulang ekor Terus Berikutnya lagi Ini kayak kapak gitu ya Kayak battle axe Tapi buatannya itu Dari 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 cakar monster Di belakangnya nih Ada yang ditajemin Kayak kapak gitu Double axe gitu Di belakangnya Di ujungnya ada Bayonet Buset Oke juga nih Bisa nusuk ke depan Bisa big swing kesini Back swingnya ada ini Ini kayaknya buat slash Ini buat balloon Ini buat piercing Tiga-tiga ada disini Gila Berikutnya lagi Ini Waduh Ini Apa namanya Throwing axe ya Kayaknya ya Dua gitu Konsepnya dual blade Tapi throwing axe Modelannya gitu Kayak pacul gitu Depannya Gede Arit gitu ya Depannya gede Belakangnya lebih kecil Kemudian ini lagi nih Ini kayak Pedang Tapi belakangnya juga ada Dipegang di tengah-tengah Tapi belakangnya juga ada Runcingannya Gak masuk tombak Bukan tongkat Ini berarti ini Pedang bermata dua Pedang bermata depan Dan belakang Aduh lupa lagi Apa nama pedangnya Kayak gini ya Berikut Oh my god Ini bagus sekali Sumpah Bagus sekali Big axe Kayak begini Sayangnya kita Cuma punya hammer Kita gak punya kapak Kapak itu Adanya switch axe Tapi switch axe itu Axenya tuh Kayak lebih panjang Beda kayak begini Ini mah Kayak Kayak senjata hammer Begini nih Yang sebelah kanan Kayak hammer begini Tapi dia axe Dan cara bawahnya Beda Terus ini Great sword Ini martial arts Apa Layer armor ya Kayaknya ya Kemudian nih Great sword yang Pedang Eh apa Yang tulang Sorry Ini mah Kita udah sering lihat Kemudian Lagi nih Tuh Tongkat Ujungnya kayak Apa nih Kayak pisau Bisa kebuka gitu Mungkin Kalau tengah-tengah Atau bukan Atau mungkin Ini semacam Tombak Ujungnya itu Ini kayak kapak gitu Kiri kanannya Tajem Tapi dia punya shield Keren sekali ya Tombak Apa Shield Tapi ujungannya tuh Kayak Kayak apa sih namanya Gergaji panjang Mungkin Kita gak pernah lihat nih Kadang-kadang bisa jadi Dia gak selamanya Konsep senjata baru ya Teman-teman ya Bisa jadi dia ini Di Apa ya Diambil Buat dimasak ulang Itu idenya Kemudian diberlakukan Jadi layar armor Kadang-kadang Kayak seingatku Dual Blade nih Yang kayak Throwing Axe ini Dual Blade itu Punyanya Odo Garen Di MHW Kan bentukannya Agak-agak kayak begini nih Berikutnya Ini yang dari Buku Monster Hunter Illustration Volume pertama ya By the way Rilis 2011 Berikutnya Mari kita kedaiin dulu Biar kelihatan Semua nih Dari paling kiri nih Sebelah sini Ini tuh Oh ini konsep armor nih Konsep armor Sama wajah kayaknya juga Sama apa nih Dagger kecil bro Kemudian Oh my god Sudah mereka pikirkan Ini gunner Ini satunya Big guns Ini satunya Shotgun kecil Kayak Tau Apa ya Yang shotgun gede Sama shotgun kecil tuh Woh Keren banget Ini di GTA juga ada nih GTA 5 nih Sumpah Gunner Kalau pakai Visa Desperado Tudar 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 Gitu Ini bener-beneran Nih gak bow gun lagi Ini gun doang ini Tuh Jadi ada Main firearm nya Ada second firearm nya Gila Ada secondary nya Bisa ngehit Yang pakai yang gede Kemudian Secondary nya Pakai yang kecil Aku sangat berharap Konsep dual gun itu Keluar Tapi memang sangat Tidak monster hunter Kecuali diubah Jadi lebih Primitif gitu Oke lah Kalau yang ini Wah Kalau ini big Big Apa Kayak Slingshot Eh bukan slingshot Apa sih sebutannya Crossbow ya Crossbow besar Ya ini bow gun Beneran nih Bow gun Berikutnya Sebelah sini lagi ya Nih biar keliatan nih Nih gaya Gaya pegangnya Nih kita gedein Yang sebelah sini Disini gunner nya Gaya megangnya Kayak rifle Nih megangnya nih Tapi Kita selama ini Belum pernah lihat Walaupun Layer armor Yang bentukannya Kayak rifle Atau musket Gitu udah banyak Di MHW ya Di MHW juga ada Kalau gak salah Berikutnya Yang ini Sumpah ini Konsepnya Sangat ini sekali ya Heavy Heavy armor sekali Ini kayak ada Peluru-peluru Rambo Disusun Kemudian ada Horn Apaan ini Ini tanduk Kayak buat Mau nembak gitu Gitu kali ya Dia segede-gede gini Kayak rifle gitu Modelannya Tapi ujungannya tuh Ada Crossbow Tapi ada Bayonet nya Ada pisau kecilnya Piercing damage nya Gila keren sekali Ini buat melee nya Kali ya Jadi biar aman Mungkin ini heavy bow gun nya ya Heavy bow gun nya Ini kayak Diambil dari kulit Monsternya Masih ada duri-duri nya Aku seneng Kalau mereka masih Pertahankan yang Tulang-tulang Gitu-gitu Berikutnya Sebelah sini Agak ketutupan Nama facecam Gedein dikit lagi Tuh bisa kita geser Ini yang konsep Dual gun tadi Satu ini Kayak Dua lobang Ini rifle gede Ini kayak Shotgun Yang dipotong gitu Pump shotgun Atau apa sih Jenisnya Aku gak tau Kemudian ini Gauntlet nya Khusus Untuk nge-handle Ini kayaknya ya Di tangan kanan Berarti ini Kemudian nih Di sudut kanan bawah Bisa kalian cek Kayak gini Bentukan armor nya Kalau udah dipake Ini glove Kanan apa kiri Ini ya Kayak begini Buset Dual gun Udah dikonsep Dari dulu Nah Ini tongkat-tongkatan Oke pertama Tongkat Stuff gitu Ujungnya Kail Ujungnya lagi Flail Temen-temen Bola-bola Buset Flail Tapi tongkat Super juga ya Diputer-puter gitu Ini Lubu Tapi versi Lebih brutal nih Kalau nge-hit kayak gini Ini Bloom damage sih Ini Serem Wow Mantap sekali Berikutnya Tongkat lagi Ujungnya apa Ini kayak begini Ini gak ngerti Maksudnya apa Kayak buat Dayung kayak Atau dayung sampan Tapi kaitan Ininya tajem nih Mungkin gunanya itu Buat dikaitkan Ke ujung monster Dia bisa lebih Akrobatik Gerakannya Ujungnya ini Kayak Tanduk Atau Apa ya Cula Atau Diablo Dipasang ke sini Tapi ada Basah di bawahnya Berarti ini racun Status ailment Berarti dia ya Oke Berikutnya Lagi Nah ini Baru setongkat-tongkatnya Nih Yang ini Itu Bloom damage Kayak Insect glaive Biasa Yang ini Pisaunya Tapi ini Pisau Beneran logam Diiketin Di ujungnya Kayaknya Ini yang menjadi Overall design Buat insect glaive Kali ya Karena ujungan Insect glaive Sering kali Seperti ini Cuma ini Dia diikat Nih Kelihatan Modelannya Nih Ada talinya Di sini Diikat Yang ini Juga diikat Nah berikutnya Ini baru beda nih Ini bow Tapi posenya Sama masih Ini bow Kayak longbow Gitu Curve Buset Konsepnya Ngeri-ngeri ya Berikutnya Aku cuman Nyiapin 11 gambar Kalau gak salah Dia masih ada Banyak lagi Berikutnya Mari kita lihat Dari kiri atas Apa nih Oh ini Gabungan Senjata Dan Pakaian nih Steel forehead guard Kayaknya ini bisa jadi Desain NPC Dari sebuah tempat Maybe ya Steel forehead guard Berarti ini kayak Naruto nih Kalau ada Ituannya tuh Yang dijidat Pakai pelindungan gitu Terus kain Menutupin Kuping kiri dan kanan Berarti dia either Di tempat panas Atau dingin nih Fur for medium monster Oke Bulu-bulu Kemudian backpack Dia bawa backpack Ada kompas Ada leather armor Dari bahannya terbuat Dari dragon Or wyvern Kemudian Di lehernya nih Ada semacam Masker Kotak gitu Namanya Purification device Berarti bisa jadi Ini sejenis Konsep Desain NPC Atau armor Buat Hunter Tapi kalau pakai backpack Ini kayaknya NPC lah ya Mirip kayak nenek-nenek Yang di MHW Kali ya Konsepnya kayak begitu nih Dia butuh Purification device Dia butuh Kompas Wow Mantap sekali Nah senjatanya nih Crafted weapon Bone sword And poison Chris Wavy dagger Haduh Bone sword Tapi gak terlalu Great sword Tapi Lebih kecil dari Great sword Tapi lebih terlalu besar Untuk jadi Long sword Dan terlalu pendek Oke juga nih Modalannya Berikutnya Agak gedein dikit Aku gak inget Ada bentuk Kayak begini Di game Tapi ya Ada tulisan disini Touch on crafting Kita bawah ini Ketutuman facecam Ya udah lah ya Nah itu Before we were focusing On equipment design That pretty much Just took the monster parts And slapped them onto the body Or reinforce them With a few pieces of steel What if we came up with Unique crafting techniques And design to flash out The world of monster Runter some more Jadi mereka emang Emang konsep itu kan Kayak Bagian dari monster Kemudian Dilengketin ke besi Gitu kan Atau diikat Gitu biasanya Ke logam Berikutnya nih Ada nih Ditunjukin nih Konsepnya nih Proses material Jadi dia masih Mempertahankan Wait Ini Glofnya ini Kinsek loh ini Tuh Ini ada kayak Bentukannya kayak Diambil dari serangga Terus ada sayapnya Ngebuka Ada panah sedikit Disini Sama disini Ini sayapnya bisa kebuka Tapi dia gak bilang Ini Insek glaive Atau apa gitu Berarti ini Awal-awal Ide kinsek nih Cara nyambung Ke tangan Kayak begini Kayak ini Oke Eksampel satu Nih Dia bahkan Ngasih Ngasih Ini Ngasih Ngasih Background nih Nah ini Biar kelihatan ya Nah Tuh kebacanya Di layar ya Eksampel one A specific town Can develop its own Crafting techniques Oke Kota Sebuah kota Spesifik Tertentu Bisa Ngedevelop Crafting Metode Crafting Equipment Mereka sendiri Nah ini adalah hasilnya And it can be named After the town Or something Misalnya nama kotanya Apa katakanlah kotanya Alcatraz Alcatraz Glove Berarti gitu ya Alcatraz Fabbraces Gitu Sorry teman-teman Ada bising lewat Berikutnya And it can be named After the town Or something Such techniques Could apply To the crafting Carapaces Scales Or metals Berarti Sebenernya menarik sih Karena kan biasanya Orang-orang kayak Blacksmith itu Asal-muasalnya kan Dari LD region Teman-teman Bisa jadi mungkin LD region Special Glove Namanya Berikutnya Example tuh Local legend Could lead The player To learn Special crafting Technique Oke berarti Mereka Nonsepin bahwa Udah adalah Kota yang punya Teknik Apa Crafting equipment Yang spesial Terus ada Orang-orang legendanya Yang bisa ngajarin Tekniknya ke kita Mantap sekali ya For instance Could allow the player To process a bug's corpse To keep it from rotting Ini memungkinkan player Untuk menjaga Bangkai dari serangga Supaya tidak Apa Tidak rusak Kemudian Ditingkatkan Durabilitynya Dan dinaikkan Kapabilitas Defensifnya Pertahanannya Contohnya Apa nih Search legendary Crafting technique Wouldn't be available In town Berarti yang kayak gini nih Ngebikinnya tuh Tidak mungkin ada di kota Secara umum Harus ke kota lain Itu RPG sekali sih Pengen bikin Equip spesial Kita ke desa-desa Mana Cari Bawa bahannya Minta ajarin Akhirnya bisa create Gitu You want me to do that To a bug My shop only practices The Blah-blah-blah Name Teknik You have to try The other craster In town RPG sekali Disuruh jalan-jalan Ke kota lain Berikutnya teman-teman Nah ini yang tadi nih Yang Oh harusnya ke bawah dulu Tadi aku ya Ini yang aku bilang Lebih kecil dari Great Sword Tapi lebih Lebih panjang Lebih gede Sedikit dari Long Sword Bentukannya ternyata Dua begini ya Kayak kunai Belakangnya begini Depannya kayak tulang Tuh ini ada Backpack isinya Tuh Fuel trap Ada trap Shovel Apa Sekop Pickaxe Kemudian ada Bahan bakar Fuel Rope Tali Dan lantern Sebenernya ini kan Peralatan hunting Yang kita bawa Sehari-hari ya Cuma gak ditunjukin Dalam gambar Kan kayak trap Kita bawa sendiri Pickaxe bawa Shovel Kalau di apa sih Bukan shovel ya Tapi bugnet Biasanya kita bawa kan Lantern Kalau obor Juga ada kan item Di gen lama kan Rope Tali coy Backpack Berisi food Nih Three days war Dan water Four days war Backpack berisi Ini D&D sekali nih Backpacknya berisi Apa Bekal makanan Untuk tiga hari Dan air Empat hari Oh wait Monster Hunter Wild Kan konsepnya gitu ya Bahan makanan Kita bawa sendiri Wah Menarik sekali Ini lagi nih Tuh Pouch Untuk sebelah kiri ya Pouch Front angular shape Pouch on back Rounded shape Nah ini Konsep Light armor design Yang dia bisa Bawa benda Dalam tas kecil-kecil Nah ini Sebelah kanan nih Menarik sekali Berikutnya Oke Apa nih Oh my god Desainnya keren sekali Tuh Rare made Ini konsep senjatanya Kayak Aduh ini Apa ya Kayak pilar Digabung dua Terus dijadiin Tongkat puter-puter Buat mukul Aku gak tau Hitungannya nih Tombak juga Spear juga Atau apa ya Maksudnya Lens ya Apa spear Kalau spear tipis kali ya Nih Oh mesh Mesh Sorry Ada dikasih nama nih Kita gedein dikit ya Dual steel maze Tapi dua biji Meshnya ya Mesh itu apa ya Gada ya Kalau gak salah ya Gada Bukan gak ada One side Waduh gila 21 menit Ya lama juga ya One side has been upgraded nih Satu bagian sudah di upgrade nih Jadi tajam-tajam Start very slowly Once this weapon gets spinning Its blood journey damage increases exponentially Oke dia Gerakannya lambat Tapi begitu udah mulai Mutor-mutor-mutor Damagenya makin gede Rare Apalagi nih Rare metal To do to the extremely expensive nature Or rare metal Is used Only used in Fuse-like places Terbuat dari logam langka Kemudian Heavy armor nih Ini konsepnya Heavy armor Oke Mantap sekali Berikutnya Ini mirip layer armor Yang ada di MHW juga nih Gentong-gentong besi Kayak prajurit besi gitu The night Heavy armor This armor has very bulky Ya bener Bulky sekali Gembung sekali dia Senjatanya ini Nah ini lagi nih Modelnya mulai aneh lagi nih Kayak Kayak apa sih Ini ujung Kayak ujung Mata arrow Gitu Mata-mata Anak panah gitu Tapi gede Arrow tip gitu Jadi intinya ini Anak panah Buat raksasa Dia pegang Jadi senjata Di ayun-ayun Berikutnya lagi Sama kayak tadi nih Arrow tip Tapi ini konsepnya nih Armornya nih Sumo wrestler Style Aneh ya Kayak begini Sumo tapi kok gini ya Sumo tapi berarmor Yang paling gini The night Ini guild night armor nih Siluetnya nih Kalau gini nih Berikutnya Yang ini Masih yang tadi Konsep gerakannya Seperti ini Pose makanya nih Senjatanya Terus ini Disini Kalau kalian lihat nih Konsepnya kayak Mahkota raja Atau ratu gitu Ini kayaknya Cikal bakal untuk Armor barot nih Barot kan kayak begitu Berikutnya Nah ini mulai nih Ide kecil-kecil nih Yang gak terlalu detil Konsep biasanya nih Monster hunter Gunner ideas Tuh nih Tanggal 5 Bulan 7 Tahun 2010 Hari Rabu Dia ngebikinnya nih Satu Tuh Shield To protect themselves From the blast or hot air Flying debris That result from shooting their gun Player will be equipped with a shield Ini adalah konsep Shield pada heavy bow gun The shield could be attached To the gun itself Bener Sampai hari ini kita merasakan itu The shield would be folded When the gun is carried On the player's back Oh ini konsep Gimana sih shieldnya itu ketika HBG nya itu dilipet Gitu Tapi setelah dibuka Jadinya aneh Jadi begini coy Ini mah meriam And will pop into place When the gun is drawn Ini meriam HBG Makanya bener-bener heavy bow gunnya itu Ini tim artileri yang biasa dipasang ke tank Tapi dibawa pakai tangan Berikutnya Chest piece Oh ya oke oke Ini konsep armor begini Nah ini apa nih Yang pakai kayak pistol air nih Could have an indent the armor To set the gun in place for stability Oh Jadi maksudnya Ini chest piece nya ini Pakai pelindung besi Dipasangin di bagian dada Sebelah kanan Tuh Khusus Untuk mengurangi Damage recoil Dari senjatanya sendiri Biar gak patah Bahunya Mantap sekali ya Tuh Particular Particularly good for the gunner's heart Untuk jantungnya Berikutnya Monster Hunter IDS Masih nih Tanggal 7 Kalau yang ini tadi Tanggal 5 Ini tanggal 7 Dua hari kemudian Bug mine Oh my god Hunter have more option Than underclasses When it comes to handling explosive Kayaknya ini Tunggu Dia pakai serangga Terus diiketin sama bomb Terus dilepas begitu Oh iya bener Tuh They can attach to a bomb To a bug That the target monster Is known to eat Berarti ini bakal dikorbanin dong Jadi serangganya Itu bakal di Diiketin sama Bob Wah psikopat juga nih Senjata Terus Buat pancing Begitu dimakan Sama monsternya Meledak Kalau hari ini kan Kita cuma Ngeliatnya tuh kan Yang kayak begitu tuh Daging doang kan Daging ada yang paralyzed Ada yang bikin beracun Gitu-gitu kan Ada yang sleep Oke Berikutnya Mana lagi yang aneh-aneh nih ya Idea nih Tanggal 6 Oh aku loncatnya salah Berarti Harusnya ke bawah dulu nih Kesini dulu ya Tank of electric eels Apa lagi nih If the hunter is going to Be more scientific type We could make their weapons More complex And would offer potential For variety Ini kayak Apa ya Garputala gitu Tapi isinya tuh Ini Belut listrik Tolol juga disana Something like Ini lagi nih Something like an electrical maze With a lightning bug Trap inside it But a lighter version So the hunter can equip it Ini tanduk Eh apa tombak Sorry Isinya tuh Di ujungnya tuh Kandang Yang diisi sama Thunder bug Buat bikin trap Terus itu diayur-ayurin Buat nyetur monster Boleh juga idenya ya Klasik Simple gitu Apalagi nih Crafted from The bone of poisonous monster This world is concerned Ini pedang yang tadi nih Pedang racun Berikutnya Bug energy Bug lantern Hold male flash bug Oke teman-teman sekalian Kita ngeliat disini Dia ngebawa lantern Kalau lantern itu kan Lentera itu kan Isinya dipegang gitu Kan isinya tuh Ada yang kudang-kudang Gitu kan Ada yang healin Ini di MHW Pada akhirnya digantungkan Kepinggang karakter kita Coy Bugs in the world of monster hunter Are large and special abilities That make them very useful Betul Salah satu kelebihan monster hunter Dari dulu adalah Mereka sangat meng-highlight Serangga Berikutnya It could be possible To use that bug material In the player weapon and armor Oh Apa Serangga ini Kalau diambil Bagian dari tubuhnya Bisa juga buat nambahin Material armor Berikutnya nih Tanggal 4 Bulan 7 Tahun 2010 Wet Wet lagi Hari Rabu Kok semua wetness day Kok semuanya hari Rabu semua Aneh juga nih Aku gak tau apakah wet ini wetness day Atau bukan Semuanya hari Rabu Tapi hari beda-beda nih Ada tanggal 5 Tanggal 7 Tanggal 6 Tanggal 4 Berikutnya Nih apa nih Gun hammer The gunpowder ignites Producing an attack This mechanism work like common lighter Oh Coy Dia bikin hammer Tapi pake pelatuk Ini pelatuk mancis Jadi kalo dipukul itu Kalian tau gak sih Kalo kita Dulu tuh ada mainan Tongkat di ujungnya Dipasangin busi Terus diisi Apa tuh Bubuk mesiu dari Eh bukan Bukan belerang Dari Dari korek api Ditutup Nanti dipukulin Itu meletus Konsepnya Begini Cetas 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 Ada gunpowder Ada bubuk mesiu Kemudian ada Apa Serangga disini Serangga peledak Wow Konsepnya ya Udah dipikirkan sekali Smoke could come out The kickback sends the hammer Flying backward Iya Karena kan begitu Letupannya terjadi Apalagi segede hammer gitu Dipukul Memang blast damage nya Luar biasa Tapi tangannya Ikut ngeblast Cetek Sekali ngecharge level 3 Pakai fokus gitu kan Dung Dung Cedar Ini jaman-jaman ini kan Memang konsep Elemen slime Atau elemen blast Itu kan Emang belum ditemukan ya Ini blast nya ini Bener-bener blast nih Berikutnya Ini lagi nih Oh Sorry Aku salah bacanya Monster Hunter Ideas Part 7 Dia tanggal 7 Bulan 10 Kayaknya gitu ya Ini 48 Ngerti lah pokoknya Ini ada wet-wetnya Ngerti lah pokoknya itulah Maaf ya kalau salah ya Apa nih Dark Feather Breating Nah ini lagi nih Bikin konsep armor sama topeng Kayak Dark Feather Terus ini Hunter Master Fully With Small Light Weapon With Great Agility Ini dual sword teman-teman Tapi bukan dual blade ya Tapi sword Tapi dual Oke Ini apalagi nih Design Ideas Flowchart nya nih The roles of a hunter Healing support The hunter should specialize In something Nah ini healer Dia bikin healer Dia bikin job Yang aku impi-impikan Di Monster Hunter Berikutnya Masih ada lagi gak Oh ini nih nih Kita masih ada beberapa konsep nih Tapi banyak banget nih Ini kita cepat aja Karena ini durasi kepanjangan bro 30 menit Apa kita bikin part 2 aja kali ya Bikin part 2 nanti Kemudian lanjut ke part 3 nya Karena aku masih ada pembahasan Di Monster Hunter Illustration Yang volume 2 Jadi kalau gitu ya teman-teman Kita lanjut ke part 2 aja setelah ini ya Karena durasi kepanjangan Thank you yang sudah menonton Kita lanjut nanti ke part 2 Di gak tau tayangnya kapan Pokoknya aku rekam aja dulu Terima kasih udah nonton Jangan lupa subscribe Yang belum join member Join member Karena nama kalian bisa muncul Di ending kredit cerita monster Teman-teman Terima kasih Sampai jumpa di video Dan live stream yang berikutnya Dan podcast yang lain Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video